Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum teman teman apa kabar semuanya semoga semuanya dalam keadaan sehat terima kasih sudah klik video ini dan mampir ke channel aku nah ini aku ceritanya pulang kerja ya pulang kerja itu aku langsung main ke mall ini aku main ke mall ion sentul ya ini aku keliling keliling mall itu gak harus beli ya jadi aku cuma muter-muter aja ya sambil liat-liat ya kalau naksir ya beli tapi aku lagi nahan ya aku gak belanja apapun lagi mengurangi pengeluaran karena kebutuhan lagi banyak jadi aku lagi ngerem tapi aku sambil cuci mata aja sih disini aku suka main kesini ke mall ion sentul karena gak terlalu rame ya jadi enak aja gitu buat keliling-keliling buat cuci mata itu enak gak terlalu bising gak terlalu ramai gitu ngomongin soal kebutuhan kebutuhan keluarga itu pasti banyak ya apalagi kalau yang sudah punya anak pasti makin banyak kebutuhannya tapi berapapun hasil yang kita dapat kita wajib ya untuk selalu bersyukur atas apa yang kita dapat insya Allah Allah akan cukupkan sebagai istri kita jangan terlalu mengandalkan gaji suami ya karena jika disaat suami udah gak ada misalnya kita akan bingung dengan segala kebutuhan yang semakin banyak tapi kita gak punya kerjaan makanya aku salut banget dengan para youtuber emak-emak ya jadi walaupun di rumah dia tetap menghasilkan uang dengan nge-vlog gitu terus bikin video dengan rutinitas sehari-hari itu aku salut banget dengan ide-idenya jadi tetap menghasilkan uang walaupun di rumah makanya aku mencoba dengan peruntungan youtube ya jadi aku sebagai wanita pekerja jadi kalau wanita itu kan gak selamanya bekerja ya jadi kan ada masa-masanya disaat dia harus risen atau harus pensiun gitu kan jadi aku mencoba mengembangkan channel youtube aku sebelum semuanya terjadi jadi ada penghasilan nantinya setelah aku gak kerja lagi makanya makanya aku minta dukungannya dari teman-teman semua untuk terus mendukung channel aku dengan cara like, komen, dan subscribe agar channel aku semakin berkembang ya nah kita sama-sama berjuang agar channel kita sama-sama berkembang dan menghasilkan walaupun di rumah ya oke dilanjut ke videonya setelah aku main ke Ayon Sentul aku langsung pulang dan sesampainya di rumah aku langsung masak ya kebetulan di belakang rumah itu kan ada tanaman daun singkong aku lihat udah tinggi jadi aku mau petik aja karena aku nanem daun singkong itu hanya diambil daunnya ya jadi kalau udah tinggi dikit aku potong biar gak ketuaan langsung aku masak daun singkongnya aku petikin semua yang gak ada yang aku buang karena masih muda kemudian langsung aku rebus nah setelah mateng langsung aku cuci dulu kemudian diiris-iris lanjut aku numis sayurnya ya ini aku goreng bawang merah bawang putihnya dulu setelah mateng warnanya agak kecoklatan langsung masukkan cabai ya nah setelah cabai masuk ditumis-tumis baru masukkan daun singkongnya yang udah diiris-iris menu kali ini aku masaknya yang simple-simple aja ya jadi oseng-oseng daun singkong nah ini daun singkongnya masuk aku aduk-aduk kasih bumbu garam, gula dan penyedap nah ini diaduk-aduk sampai rata ya biar bumbunya meresap setelah matang cek rasa dan sajikan lanjut untuk menu yang kedua ini ceritanya aku mau ngambil daging yang waktu kurban ya eh malah salah ambil daging jadinya aku malah ambil tetelan yaudahlah ya udah terlanjur dikebawahin lagian juga kan tadinya beku gak gak bisa dong aku ngambil dadakan kudung ngecairin dulu yaudah aku ambil yang ada aja yang sudah dicairkan jadi tetelannya aku tumis-tumis aja ini aku tumis kasih kecap dan saus tiram sampai disini dulu videonya ketemu lagi di video berikutnya insyaallah maaf-maaf jika ada salah-salah kata penulisan dan pengeditan terima kasih sudah menonton wassalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati